Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kehidupan kali ini kita akan kembali lagi Untuk mengupdate informasi terbaru Seputar mode busit terbaru di tahun 2024 Nah, ngomong-ngomong 2024 Untuk karuseri Ini yang baru adalah jetbus 5 Jetbus 5 ini sudah menjadi trend Di banyak perusahaan bus yang berlomba-lomba Menghadirkan dari bodi jetbus 5 Dan di busit ini Termasuk di ETS 2 ya Atau di UKTS juga Itu juga banyak banget untuk mode-mode dari Membuat bodi jetbus 5 ini ya teman-teman Nah, dalam kesempatan kali ini kita nanti akan membahas tentang Update-an mode terbaru ya dari ACFM Dan nanti apakah sell atau free ataukah limit user atau gimana Nanti bisa teman-teman tunggu saja informasinya Nanti disampaikan oleh adminnya atau dari Autornya langsung gitu ya Jadi kita tunggu saja informasi resminya Nah, buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru Oke, teman-teman disini kita hanya mereview bodi ya Jadi kita hanya mengupdate informasi sedikit saja ya Nanti untuk informasi lebih lengkap, detail Nanti bakalan mungkin di-shark dari fans Baik dari ACFM atau di channel Youtubenya Pak Farrita Ataupun Mas Sanggal gitu ya Dan untuk gambarnya ini saya mendapatkan dari grup member ya Pastinya teman-teman sudah tahu dari postingan Pak Farid Madiawan ya Nah, disini ada Z-Bus 5 Ini terhonton ya Dan bedanya apa dari Z-Bus 5 yang sebelumnya Itu kan saya sudah punya ya Yang Volvo P11R yang 450 HP Nah, disini itu bedanya adalah Untuk bagian stasisnya Itu menggunakan scania ke 450 HP Jadi sudah menggunakan model dashboard yang terbaru Dan lebih terkesan premium Jadi lebih mantap lagi ya Untuk pandangan dari driver nanti ya Nah, untuk bagian luarnya Ini disini masih sama ya Jadi hanya berbeda sedikit Mungkin ya Nanti ada tulisan disini ada scania-nya Lalu untuk di bagian depan Mungkin nanti ada logo dari scania-nya Dan juga ada tulisan scania gitu ya Nah, disini secara garis besar Itu ya sama lah ya Untuk dengan tronton Volvo kemarin Karena ya scania itu hampir sama Namun kalau mercy agak beda ya Overhang depannya itu agak lebih pendek ya Nah, untuk weld off-nya disini menggunakan weld off dari Adiputro Yang tentunya sangat eye-catching ya Sangat match dengan bodinya yang sangat elegan Dan untuk ac-nya ini sepertinya menggunakan songzi Jadi sudah apa ya Sekarang ini trendnya pakai ac songzi ya Karena kelihatan lebih panjang Dan cover-nya itu lebih dingin gitu ya Lebih dinginnya itu cepat gitu ya Untuk yang lain overall ini sama ya Acc-nya juga ya standar Tidak ada ac-nya sama sekali disini ya Jadi seperti inilah ya Dan bisa tahu teman-teman Lihat itu ada dashboard-nya ya Ada semacam lakukan ya Tambahan untuk instrument cluster dari scania ya teman-teman Oke, kita lanjut ke gambar yang kedua Nah, gambar yang kedua ini adalah model dari interiornya Untuk dari interiornya Ini karena menggunakan sasis scania ke-450 ya Jadi lebih detail dan juga lebih Apa ya, ciri khas scania-nya itu sangat terasa Jadi tidak hanya truk saja Sekarang itu bus itu sudah memiliki standar yang sama semua ya Walaupun beda karuseri Namun untuk instrument cluster-nya ini masih sama Disamakan dengan yang bawaan dari sasisnya gitu ya Tidak bisa teman-teman lihat disini untuk bagian spionnya juga masih sama ya Untuk drivernya juga mantap ini Pandangannya Tuh, mantap ya Untuk interiornya ini sepertinya menggunakan interior model wide ya Atau yang terang Terus untuk ya tombol-tombolnya Ya menurut saya itu Kalau buatan atau convertan dari Pak Farid itu Itu untuk tombol-tombolnya Mesti kayak lebih rame ya Dibandingkan dari model-model biasanya Jadi Kalau saya itu tidak hiran gitu ya Kalau nanti tombol-tombolnya itu Bakalan serame ini gitu ya Jadi nanti Untuk tombol-tombolnya ini sudah driver oriented ya Jadi sudah mantap Kalau Volvo kemarin itu menggunakan Indikator warnanya berwarna merah Kalau ini berwarnanya putih ya teman-teman Jadi sudah standar skannya Dan disini sudah terdapat AC juga Jadi sangat mantap sekali ya Oke kita lanjut ke gambar yang ketiga Ini Ya ini gambar sama yang tadi ya Ini dia yang interior tadi Yang kita review Dan ini dia posisi interior Kalau Lampu interiornya itu mati ya Jadi seperti ini Tuh disini masih ada Warna Merahnya Ini sepertinya di handbrake ya Handbrake nya disini Karena disini kan gak ada pintu driver ya disini Jadi digunakan buat handbrake Di bagian sini ya Karena untuk handbrake nya Scania K450 ini Sudah menggunakan handbrake yang elektronik ya Jadi tidak memiliki tuas lagi Sekarang sudah tinggal di Kayak istilahnya Dipencet gitu ya Kalau istilah simpelnya gitu ya Untuk bagian Afort nya ini standar Jadi Ya jirikas skannya Atau Z15 ya terutama Bukan skannya Ini untuk Indikator Map nya ini Di sebelah sini pokoknya Jadi seperti itu Nah nanti Apakah mode ini Bakalan Sell Ataukah Free Ataukah Sell Limit user Itu Saya belum ada informasi ya Jadi Teman-teman Tinggal pantengin aja Di elemen facebook Di group member Ataupun Di Youtube nya Pak Farid Mau Masangga gitu ya Nanti untuk informasi Resmi Bakalan Di share disana Karena Untuk Video kali ini Itu kita Memfokuskan Dari pembahasan Bentuk-bentuk Bodinya gitu ya Siapa tau Ada perubahan Mungkin Mungkin Dianimasi Ataupun Di modelnya Yang Berubah gitu ya Karena Untuk Z15 yang Skannya K450 ini Salah satunya adalah Ada PO Sun Ada juga PO Apa ya Kemarin itu ada Putra Pelangi Kalau gak salah itu Itu juga Menggunakan Skannya K450 Nah yang Yang banyak itu Adalah menggunakan Volvo Basebus R Yang 450 Spor Kalau gak salah itu Ada DVD Terus ada juga Putra Remaja Terus ada juga Oh apa ya Oh ya Gunung Harta Itu ada juga Nah nanti Apakah nanti Adakah Yang Single Glass Dan juga Double Glass Itu Ya Kita tunggu saja Dan Semoga saja Nanti Teman-teman Bisa Merasakan Gitu ya Setelah Opennya Mod ini Namun Kalau menurut saya Pribadi Prediksi ya Ini Sepertinya Bakalan sell ya Karena Untuk Jetwiz 5 ini Tergulung baru Kemungkinan Tidak mungkin Kalau nanti Ada free Kalau Jetwiz 3 itu Kan Udah Pertengahan ya Itu kan Awal-awal Dari AS EKM Membuat mod Gitu ya Jadi Mungkin Itu free Namun Kalau Jetwiz 5 ini Kemungkinan Masih Sell Jadi Seperti itu Oke Mungkin cukup sekian Video yang bisa Saya sampaikan Apabila ada Kekurangan Saya Kata Saya Maaf Akhir Kata Saya Fakir Saya Pengen Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Buzik Bumani Terima kasih